Kita lanjutkan kembali perbincangan Pemirsa saat ini kami juga sudah bergabung dengan pakar hukum pidana yaitu ada Bang Nasrullah, Tunggu Nasrullah. Bang Nasrullah kita ingin tahu nih Bang tanggapan Anda sebagai pakar hukum pidana apakah sudah sesuai hukuman penjara sumur hidup bagi predator santri ini Bang? Jadi saya ingin mengatakan itu bahwa tuntutan jaksa penuntut umum itu sudah mengakomodir rasa keadilan masyarakat ketika dia menuntut hukuman mati. Namun menurut hemat saya, dalam analisa saya, setelah dituntut hukuman mati seharusnya kalau orang mau dieksekusi pidana mati tidak perlu lagi ada pidana kebiri. Dia akan mau pidana mati, tidak akan keluar lagi dari penjara terus untuk apa pidana kebiri. Pidana kebiri itu hanya diperlukan kalau orang yang dituntut pidana itu akan keluar lagi dari penjara sehingga untuk mencegah dia melakukan perbuatannya lagi dia disuntik kebiri dengan zat kimia tertentu. Itu satu sisi pemahaman saya dari sisi logisnya penerapan sanksi pidana. Jadi penerapan sanksi pidana pun harus ada logis, logika hukum, penegakan hukum. Nah kemudian terkait dengan tuntutan pidana mati saya sependapat untuk kasus-kasus tersebut. Tapi persoalannya adalah apakah terkait dengan rasa keadilan masyarakat, rasa keadilan hukum. Jadi kadang-kadang rasa keadilan masyarakat itu belum tentu sama dengan keadilan hukum. Rasa keadilan masyarakat bisa saja masyarakat ya udahlah diambil, dikotong, dicincang-cincang. Itu kan rasa masyarakat. Tapi hukum kan tidak begitu. Nah kemudian rasa keadilan hukum adalah pada saat rasa keadilan hukum itu diterjemahkan dalam teori, maka rasa keadilan hukum itu bisa kita terjemahkan secara objektif. Tapi ketika dikembalikan kepada pribadi-pribadi manusia, keadilan hukum itu bisa subjektif. Nah keadilan menurut jaksa penuntut umum, keadilan hukum menurut jaksa penuntut umum itu adalah yang terdakwanya itu harus dijatuhkan pidana mati. Tapi ketika hakim menilai fakta persidak, kemudian keadilan dalam penegakan adil menurut hukum, maka menurut hakim pidana yang kepat dijatuhkan itu sumur juga. Oleh karena itu, rasanya tidak pada tempatnya orang per orang, masyarakat, dan segala macam menilai menguji keadilan hakim itu di luar sistem. Boleh diuji keadilan hakim itu dalam sistem kalau jaksa penuntut umum mengajukan banding. Nanti di tingkat banding diuji oleh hakim banding. Oke baik, nanti kita juga akan berbicara soal banding. Tapi begini Bang, menarik tadi disampaikan bahwa bisa saja dari fakta-fakta persidangan menurut hakim tidak semestinya dihukum mati sehingga jatuhlah hukuman Fonis seumur hidup tadi. Abang mungkin mengikuti juga kasus ini. Menurut Abang, dari fakta-fakta persidangan apa saja sih yang akhirnya membuat hakim menjatuhkan hukumannya bukanlah hukuman mati, hanya hukuman penjara seumur hidup saja. Padahal korbannya disitu 13 santriwati yang masa depannya dirusak karena dimendapatkan tindakan yang tidak sepatutnya dari sang ustad ataupun juga guru ngaji yang kita anggap melakukan pelecehan seksual tersebut. Iya, jadi kan gini, ada kejahatan yang kejahatannya dari moral orang itu, moral kejahatannya itu sudah menghilangkan nyawa orang lain. Maka pidana mati itu sempurna untuk bisa diterapkan. Tapi ada lagi kejahatan yang terkait dengan misalnya malah intro kita itu bisa diterjemahkan dalam konteks. jahat, sangat jahat di satu tempat, tapi jahat dan tapi tidak terlalu sangat jahat di tempat lain. Maka mungkin di hakim ini melihat kejahatan ini tidaklah layak, kejahatan seksual itu tidaklah layak diterapkan di tanaman. Jadi kadang-kadang filosofi hukum dari penegak hukum itu bisa saja ketika dipadukan dengan keadilan, maka bisa saja berbeda. Jadi saya sendiri melihat kes ini dengan perilaku si terdakwanya ini, ya mungkin layaknya memang pidana mati. Tetapi saya juga tidak akan menyalahkan jika hakim menganggap, karena dia menilai lho, ini hakim tingkat pertama itu mendengar semua fakta persidangan. Semua saksi-saksi yang dihadirkan, ahli yang dihadirkan, alat bukti yang dihadirkan, didengar dan disimak serta ditemati dengan baik. Nah, maka saya mengatakan rasa keadilan hakim pun harus kita hormat. Baik, baik. Tahun-tahun mengadilkan perkara-perkara dia tahu apa yang layaknya dihadirkan pidana mati. Oke, baik. Kalau menurut Bang Nasrullah, berarti ini sudah sesuai dengan rasa keadilan hakim ya. Sekarang ingin kembali ke Pak Asep. Pak Asep, halo Pak Asep. Iya, Mbak. Ya, Pak Asep, ini kan masih ada waktu tujuh hari ya untuk mengajukan banding atau tidak banding begitu keputusannya. Nah, dari jaksa penuntut umum sendiri, akan condongnya kemana? Meskipun pada saat ini statusnya tadi sudah jelas disampaikan, masih akan pikir-pikir atau timbang-timbang dulu. Apakah kira-kira oke, ya sudah kita terima saja putusan hakim ini atau akan mengajukan banding? Condongnya kemana? Boleh kasih sedikit bocoran, Pak Asep. Baik, Mbak Tisa ya. Nah, pertama mungkin saya ucapkan terima kasih Bang Nasrullah ya atas apresiasinya pada tuntutan yang kami ajukan di persidangan. Jadi memang betul tadi Bang Nasrullah tadi tentu kita mempunyai rasa keadilan masing-masing berdasarkan fakta-fakta persidangan. Dan sejak awal saya katakan Mbak Tisa tentu saya menghormati ya putusan pengadilan yang sudah tadi dibacakan pada persidangan siang hari tadi. Dan yang kedua juga saya apresiasi juga sama putusan yang disampaikan oleh Pak Tisa Hakim. Karena tadi saya bilang itu, banyak kesepakatan-sepakatan, banyak kemudian persamaan persepsi antara kami dengan hakim ya. Melihat fakta-fakta tadi. Misalnya yang paling penting saya itu, bahwa hakim sepakat dengan kami ini kejahatan sangat serius nih. The most serious crime. Makanya kemudian hakim, mendasarkan putusan itu pada dakwaan primer kami itu. Jadi tidak ada kemudian yang dibantah ataupun kemudian yang diagukan daripada dakwaan kami itu. Itu yang kami sampaikan. Nah tentang bahwa condongnya kemana, sekali lagi mohon maaf Mbak Nisetisa tentu saya harus mengkaji secara komprensif ya. Saya katakan tadi, bahwa kami dalam tuntutan pidana ini, sejak awal pada tentang perkara ini, kami tidak semata-mata berbasis pada pelaku ya. Membuat efek jira pada pelaku. Membuat kemudian juga, pada efek bagi pihak lain agar terlalu keperbuatan. Tapi yang penting bagi kami adalah juga memikirkan tentang korban. Bagaimana anak-anak itu. Bagaimana keberlangsung hidup mereka. Bagaimana kemudian juga sekolah anak-anak dan seterusnya. Makanya tentu kami ada tuntutan-tuntutan yang membuat hemat kami itu penting diintegrasikan dalam peradaan ini. Seperti yang saya katakan tadi, tentang bagaimana menyita setia yasa. Untuk apa? Ya untuk tadi, keberlangsungan anak itu, biaya sekolah anak itu dan sebagainya. Karena ini masa depan bangsa nih Mbak. Apalagi saya katakan tadi ya. Tentu kita juga melihat ini satu-satu kesatuan yang komprensif dalam menangkan kemarin. Itu Mbak Tisa yang saya. Terakhir Bang Nasrullah, closing statement dari Anda. Ya, saya salam hormat kepada Pak Asep. Gini Pak Asep, bahwa saya, mungkin saya jawabnya ketika pertanyaan Tisa yang Pak Asep, saya coba jawab begini. Walaupun sebenarnya Pak Asep bisa jawab, tapi kadang-kadang Pak Asep ini menahan diri untuk tidak melanggahi proses berjenjangnya. Terhadap kasus-kasus yang menimbulkan atau menarik perhatian masyarakat. Proses tuntutan termasuk langkah hukum, banding tidak banding, kasasi tidak kasati, itu harus dibahas secara berjenjang. Dari tim penuntut umum masuk ke Kasipidum, masuk ke Kajari, sampai ke Aspidum, masuk ke Kajatinati, bahkan sampai ke Kejagum. Paling tidak saya rasa Pak Asep ini akan mohon pendapat sampai ke Kejagum Pidum. Nah, jadi pertanyaan Tisa, saya jawab tadi bahwa belum bisa dijawab oleh Pak Asep. Tentu ini harus sampai ke Kejagum Pidum, itu dalam pemahaman saya terkait kasus-kasus yang menimbulkan perhatian masyarakat. Tapi saya sekali lagi mengatakan, baik tuntutan jaksa penuntut umum maupun putusan hakim telah memenuhi rasa keadilan. Baik, kita dapat poin ya Bang Nasrullah. Kita lihat saja bagaimana kira-kira nanti putusan dari Kajati Jawa Barat, akankah kira-kira pengajukan banding atau tidak, tentunya memang ada proses yang harus diikuti. Kita lihat saja seperti apa. Dan terima kasih sekali lagi Pak Asep dan juga Bang Nasrullah, tersebut sudah berbicara bersama kami. Selamat sore.